sel kanker gula refinasi gula refinasi itu gula yang direfinasi susah ngomong ya gula pasir, gula yang putih-putih termasuk nasi ini kan sebenarnya berasnya direfinasi diputihkan, di apa, blablabla belum lagi kita bicara pesisidanya salah satu yang disarankan untuk dihindari, kemudian jangan makan pemanis buatan pemanis buatan banyak ada namanya silitol ada namanya aspartam banyak dan jangan mengkonsumsi ini kalau mau bikin sel kankernya kelaparan biar dia mati gitu kan jangan mengkonsumsi produk-produk yang berbasiskan susu-susuan kemudian jangan mengkonsumsi hindari produk yang berbasiskan GMO GMO itu yang diubah genetiknya ya, contoh misalkan kalau teman-teman ketemu ini kan anggur nih kalau anggur nih ya kalau ada bijinya bagus kalau teman-teman ketemu seedless seedless fruits atau buah yang gak ada bijinya saya lebih sarankan jangan dimakan kenapa karena kan bijinya ini kan tempat dia tumbuh awalnya kan terus kalau dia gak ada biji tumbuhnya gimana di lab ya kan dibikin di lab jadi diubah genetiknya di lab gitu lah jadi jangan jangan seneng dengan apa produk yang gak ada biji dan kalau ada biji justru malah dimakan bijinya ya jadi kalau teman-teman makan anggur makan sama bijinya ya bagus buat kesehatan kecuali kedondong kedondong saya belum tahu ilmunya katanya bagus buat obat batuk tapi saya belum pernah coba sesat dan menyesatkan ya no GMO kalau bisa memakan buah lokal semakin banyak buah lokal yang kita miliki apalagi di Indonesia kayak begini ini ya banyak-banyak makanya kayak belimbing ini kan belimbing nih ini kan buah lokal